Intro Warga komplek perumahan Gria Asli Gadus, Palembang dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria di komplek perumahan tersebut Sabtu 28 Desember 2019 sekitar pukul 10 malam Tak berselang lama, warga kembali dihebohkan dengan penangkapan seorang pria tak dikenal dengan mengendarai mobil Toyota Avanja berwarna hitam BG1442 RP Diduga, status mayat yang menjadi korban begal ini adalah seorang driver taksi online Hal ini diketahui dari identitas yang ada di tubuhnya ketika berada di ruang forensik RS Bayangkara, Palembang Korban diketahui bernama Ruslan Sani, usia 43 tahun, warga RFC Gria Harapan Blok 3E, Kecamatan Sako, Palembang Ia ditemukan warga sudah bersimbah darah Pantauan dari kondisi tubuhnya terdapat beberapa lubang di bagian rusuk kiri yang diduga bekas di Kaman Pisau Sebelumnya, warga komplek perumahan Geria Gadus, Palembang dibuat heboh dengan ditemukannya tubuh Ruslan dalam keadaan bersimbah darah Oleh warga, korban langsung dibawa ke RSUD Gendus untuk mendapatkan pertolongan Namun nyawanya tak berhasil diselamatkan Jenajah korban saat ini sudah berada di instalasi floresik rumah sakit Bayangkara Pihak keluarga juga sudah ada yang datang untuk mengurus keperluan jenajah korban Menurut informasi, saat ini kedua pelaku sudah ditangkap dan sedang berada di Polestabas, Palembang Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Kau budaman lupa, jangan lupa Oke kejauh kau malin Jangan Selamat menikmati